Kita ke informasi selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum merancang sistem e-voting untuk pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 mendatang. Pemilihan dengan sistem elektronik ini belum tentu lebih murah dibandingkan pemilu serentak. Komisi Pemilihan Umum siapkan pengungutan suara elektronik atau e-voting dan penghitungan suara elektronik atau e-counting untuk rencana pilkada serentak 2015. Mekanisme ini dikembangkan dari dua sistem elektronik yang sudah diterapkan pada pemilu legislatif dan presiden 2014. Dua sistem itu adalah sistem informasi data pemilih atau SIDALI dan sistem informasi penghitungan suara atau SITUNG. Masih banyaknya kesalahan data membuat kepercayaan masyarakat pada KPU rendah. Sistem e-voting dan e-counting ini masih tahap pengkajian. Karena itu KPU pun belum menyiapkan anggaran. Meskri mikian pihak KPU yakin e-voting bisa diterapkan pada 2015 dalam lingkup lokal. Proses e-voting atau e-counting, e-voting terutama misalnya, itu kan yang tidak bisa serta-merta harus secara umum. Tapi dia harus lokalitas dulu, misalnya di tingkat kabupaten dulu atau di beberapa kabupaten dulu. Jadi tidak bisa di satu provinsi ataupun beberapa provinsi ada. Nah, hasil ini tentunya hasil pengkajian. KPU tidak menjanjikan anggaran e-voting lebih murah dari sistem manual. Karena kendala penyediaan perangkat, pembangunan jaringan, hingga sosialisasi. Namun manfaat kedepannya akan lebih terasa karena sistem ini dibangun untuk menjadikan KPU sebagai pusat data informasi pemilu untuk umum. KPU percepat pembentukan e-voting untuk rencana pilkada serentak 2015 mendatang. Dengan acuan, Perpu nomor 1 tahun 2014 yang memastikan mekanisme pilkada langsung. Saat ini KPU juga tengah menyusun peraturan KPU yang memuat 10 poin perbaikan mekanisme pilkada langsung dalam Perpu. Wibisunonotorirjo, Budi Raharjo melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!